4 Anggota DPRD dari Sumbar digerebek di Hotel Pekanbaru Berawal dari informasi, ada Pesta Sabu, P-E-K-A-N-B-A-R-U-K-O-M-P-A-S-D-O-T-K-O-M-P-A-S-D-O-M Sebanyak 4 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat Sumbar Digerebek polisi dalam kamar salah satu hotel di Kota Pekanbaru, Riau Pengerebekkan kamar hotel tempat menginap wakil rakyat Itu dilakukan anggota Polsek Tampan Senin 13 Maret 2023 malam Informasi yang diterima kompas.com 4 orang anggota Dewan itu berinisial MA, D, M dan FD Lalu, 1 orang sopir berinisial FM Dan 1 orang wira swasta Kapolsek Tampan Kompoli Komang Aswatama mengatakan Awalnya mendapat informasi, ada orang yang hendak melakukan pesta sabu di salah satu kamar hotel Awalnya ada informasi, ada yang mau pesta sabu Kemudian, anggota menuju lokasi kamar hotel tersebut Ujar komang saat dihubungi kompas.com melalui sambungan telepon Rabu 15 Maret 2023 Pada saat dilakukan pengerebekan Lanjut dia Ditemukan 6 orang di dalam kamar hotel itu 4 orang di antaranya anggota DPRD 50 Kota Sumbar Kemudian 1 orang sopir dan 1 orang wira swasta 4 orang anggota Dewan 1 sopir dan 1 orang dari wira swasta Sebut komang Namun, pada saat pengerebekan Komang menyebutkan tidak ada barang bukti narkotika Yang ditemukan petugas Petugas hanya menemukan kartu remi Anggota menemukan kartu remi Kita dalami Tapi, enggak ditemukan uang yang dipertaruhkan Sebut komang